Intro 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 Boleh kita main satu lagi? Iya Kalau bilang Caiwan dan IWB ya kita Intro Intro 19 Jadi saat itu saya bergerak sendirian Tidak ada aktivitas yang harus kita lakukan Jika pasti atau menjelaskan kebuatan Jadi kalau menurut saya kita cari Intro 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 Oke Mai Selamat pagi, siang, sore, atau malam Ini nyala apa yang belum bikin nih? Sudah nyala nih Cak Yuspi Hari ini akan ketemu Cak Iwan Jadi kita harus cek semua hari ini Selamat pagi Selamat pagi Cak Ben Selamat pagi Cak Ben Selamat pagi Cak Om Swastiastu Pak Ben Ya iya Cak Pak Putu Ben Oke Hari ini schedule kita bakal Dikut apa ya semacam seminar Alia workshop Atau bukan ya Kaya made and great Sebenarnya sih ngobrol-ngobrol santai Sharing-sharing lah Sharing-sharing Ini kebetulan ada Om IWB Yang akan jadi bintang tamunya Kita akan regist dulu Ini ada beberapa perwakilan dealer juga Community juga Om Ben Kita sih ya Meramaikan lah Kita hanya meramaikan Hasanah Jujur masih ngantuk saya nih Dari lotim tadi ini saya nih Masih lugu Masih lugu Masih lugu Sangat tidak Mencerminkan dari apa yang terlihat di luar Terlihat kilometer-kilometer dari muka-muka Berapa kilo ini sudah Oke jadi kita Kita akan regist dulu Registrasi dulu Baru nanti kita akan ikutin acara Hari ini Pokoknya kita akan seru-seruan Mike Akan sering-sering bareng Caiwan Nanti kita Kan say hi Kita belum sarapan Terima kasih Cari wanban Dan dapatkan Luganya Dan bisa kita terangkan Luganya Sekarang Terima kasih Baik maik 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 Aku tetap maik dah Oke ntar kita lagi situ cuy Oke registrasi dulu Pak Umum apa Ini apa pak Hahaha Saya kira BPJS tadi pak Tolong beli Beliau dikasih yang banyaknya dari Lombok Timur Soalnya Kasih 3 lah minimal Bingkisan beliau Sudah tuliskan saya Kok tidak dituliskan Alhamdulillah Oke Saya tadi udah nungguin bapak Jadi kita hari ini ikut Ini lho Lihat acara lho Works of blogger Blogger atau blogger bareng Caiwan Tema acara How to Actifically Engage On Social Media Belum datang Caiwan Caiwan Masyo On the way Kok agak Agak sini Kok miring kita Gak cembung Main Main Cari tempat dong Cari tempat Cari tempat Ambil Ambil ini Oke baik Isi amunisi dulu Jangan sampai seket perutnya bos Jangan sampai seket Amunisi dulu Hahahaha Oh oke Baik 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 Tema 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 Nasional Ya Mbak Iyati Ya Dan juga tim Haji Tiga Luar Tiga 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 Boleh Tiga 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 elah Tiga 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 saya katakan tuh memang Yoncao lihat kalau sekarang kan kalau kita perlu jujur dikit-dikit kan cua nih ya kan pasti kalau kita berpikir ah saya jadi youtuber cari uang itu yang sebenarnya dari pertama saya katakan nggak salah disini yang sudah tahu IWB siapa boleh ngacu nggak? saya wah ampun ya tercubungan banyak ya just tenang sampai nah yang nggak tahu boleh nanti saya perkenalan dulu jadi saya ingin sedikit cerita pengalaman dari awal sampai akhir hingga sampai sekarang ini bisa nah ini dia jadi temen-temen kalau boleh mengupas lebih dalam saya ini bukan siapa-siapa saya bukan jurnalis saya bukan adalah Iwan Banaran kenapa menggunakan Iwan Banaran ada ceritanya dulu nama Iwan itu kan Pak Saran ya sekarang itu juga Pak Saran sebenarnya ya jadi nama Iwan itu ah Iwan yang malah di depan monitor tapi mereka ada jagung di depan kamera nah itulah tantangan teman-teman kalau ingin menjadi sosok ya gini ya paling penting itu sebenarnya mereka nangka lagi ya apalagi jauh-jauh itu paling gampang BKN-nya ya sudah yang jadi saat itu saya bergerak sendirian tidak ada aktivitas yang harus dilakukan saat itu saya menguruskan jadi saya ingin bercerita bertanya tapi mau bercerita sedikit sebelum bertanya itu ya jadi saya ini bagian sosial media teman-teman wajib banget apa sih yang perlu saya harus punya sosial medianya jangan sampai yang sosial media nggak ngetrend ya udahlah jangan terus lagi ini jadi kita fokus media yang jelas sosial media sosial media sosial media yang memang banyak digunakan apa aja next yes yang terpenting sekarang adalah Instagram teman-teman dari pengalaman Iwan Banaran Instagram the most important karena kenapa? ya kalau klien kadang-kadang nanyain Instagram semua Cak Masih 100 kadangnya berapa Instagram? ya artinya apa? mereka punya surveyor mereka punya acuan bahwa Instagram itu banyak yang menggunakan dan biasanya dari target market oke teman-teman harus tahu ya target market kan penting jangan sampai kita market bocil-bocil polo kita jangan yang nggak punya kekuatan untuk membeli jangan makanya lebih baik Instagram itu lebih kemecet Cak IWP tiktok kebrile nah ini segalanya tiktok lagi booming nih dari pengalaman kita tiktok lebih agak ini startup kita langsung next nah next lagi Cak nah teman-teman yang down to earth humble biasa aja jangan gaya gitu ya ini ya ini seandainya saya doakan teman-teman nanti dari sini langsung aktif semangat ya jualannya makin kenceng bagi yang content creator ya semakin banyak SM nya semakin banyak apa namanya idosanya ya kan karena memang ini sudah namanya dunia begitu konsisten untuk terus fight dan fight oke next nah semua berawal dari COVID dan konsisten jadi kalau teman-teman nanya Cak IWP keberhasilanan Cak IWP itu apa? resepnya adalah senang dan konsisten gitu aja apakah IWP itu punya COVID? saya pikir sih sama semua juga sama bisa gitu COVID yang terang-terang biasa aja sih sebenarnya cuman konsisten dan memang hobi semua ya makanya teman-teman tadi saya sudah share kesampaian kali presentnya jadi konsisten untuk melakukannya ya kayak apa sampai tadi ya ternyata kan problemnya sudah sibuk nih gak konsisten nah kalau mungkin konsisten lebih enggak mungkin ya kita kan harus mencoba oke next jadinya Cak IWP tetap strong gitu dan tetap dicari nih sama perusahaan-perusahaan kita memang korta itu banyak ditanyakan ya Bak ya banyak banget sebenarnya kalau kita mengenai kompetisi bukan kompetisi sebenarnya sebenarnya pemadu ya kita tuh banyak kayak teman-teman yang baru tapi teman-teman memang yang terpenting adalah untuk tadi unique selling point jadi saya tekankan tadi kita harus kembali kalau bisa ada identitas yang keluar disana unique selling point dan juga memang menguasai materi jadi kita tuh mereview sesuatu atau menjabat sesuatu ada bobotnya jadi kita harus beda dengan lainnya dan itu kalau kita memiliki itu saya yakin secara ya sampai sekarang pun apabila gitu ya ya gak kalahin mudah-mudahan ya 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 itu gimana Cak Iwan itu tadi unique selling point itu artinya apa kita punya identitas yang kuat terserah tadi saya udah jabatkan ya bagaimana mungkin memilih sesuatu yang kalau kita mendeskandus pasti ingatnya benar-benar atau mungkin teman-teman memakai ee jadi ini penanya juga dari online di acara hybrid di Zoom meeting dari 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 bangkulu popular ada koneksi di traisi udah kok, kok curi yang udah pagi ayah mau pagi sebenernya 2-2 dia 2-2 dia sudah? oke, berarti gini kalau dari pandangan saya pribadi jadi kalau mungkin ada tapi sebenernya gini, Chadion di pertama sebenernya kalau mungkin boleh bisa dulu sebelum pampak, pampak, pampak luar biar sekali, thank you, jangan kurepol, mohon terjadi oke, acara sudah beres, kita tinggal lunch aja tadi acara cukup, saduh, karena ada ini hybrid acara, jadi ada offline kita di sini, di NTB, ada yang online juga ada dari Bengkulu, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua juga jadi acara yang sangat informatif, menarik karena tadi ada beberapa wejangan juga dari cairuannya jadi ini banyak hal yang kita bisa peti hari ini banyak pengalaman-pengalaman dari cewek yang dia share ke kita jadi kita bisa belajar dari pengalaman terdahulu thank you sekali lagi ca, halo orang paling sibuk di event ini, acara ini adalah beliau jangan lupa subscribe channelnya mungkin baik, makasih banget ngerepotin makasih banget ngerepotin thank you ca Iwan, sudah berbagi bareng kita-kita di sini ada yang hadir itu ada dari kita vlogger ada yang umum juga ada yang dari Instagram itu kan umum, ada yang dari dealer-dealer juga jadi lumayan lengkap audiensnya ada community juga ada dan yang online tadi tentunya mungkin segitu aja, sampai ketemu di vlog-vlog lainnya nanti kita akan ketemu lagi di MXGP hari Sabtu Minggu ini round 12 di Selaparang International Circuit sampai ketemu di vlog lainnya ciao selamat menikmati